Kebetulan IC Mano, saya PPK Pembicaraan Korang, PPK Pembicaraan Korang, dan salah satu penyidik pegawai negeri sikil sumber daya air. Kalau kita berbicara, saya tidak ada sila sejauh ya, tidak ada bahan tampilan. Tapi saya berbicara secara sukaritas, harapannya nanti berkembang, apa interaksi ya, interaktif antara dua arah. Tadi waktu pemaparan dari kita semua pertama tadi, dari beberapa yang bukan ada namanya pelang. Pelang larangan, tapi masyarakat tetap menemukan perbuatannya yang tidak terkecil, itu hasil pun begitu banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang undang-undang sumber daya air, itu undang-undang imunas tahun 2019. Kita bisa saja kita berbicara, saya tidak memperbunyi pelang peringatan sudah ditempel, tapi saya tidak akan memperbunyi. Indikatornya adalah saya dan masyarakat saya masih melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya bergurungan fungsi infrastruktur sumber daya air. Itu adalah sebetulnya begitu. Nah, kenapa kami tidak memperbunyi? Ada satu mungkin alasannya bahwa kami belum tahu wakilan mereka, kami belum tahu ketentuannya, kami belum paham mengenai aspek hukumnya. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau kita lihat undang-undang sumber daya air, undang-undang 17 tahun 2019, itu ada pasal pidana. Pasal pidana itu, mulai dari pasal 68 sampai pasal 74, yang dibagi nanti dua model permasalahan. Yang pertama, kalau bahasa hukum itu barang siapa melakukan di menurut sengaja? Barang siapa melakukan karena kelelahan? Nah, itu ada pasal pidana. Di dalam pasal pidana itu, ada redaksi yang mengatuh tentang pencemaran. Pencemaran-pencemaran. Jadi, pencemaran sumber air. Jadi, kalau orang buang saka itu apa? Pencemaran. Kalau orang buang liru, pencemaran. Nah, makanya dikala kita berbicara, saya tidak akan mau berbunyi, dikala kita belum tahu aturan. Tapi, ibu bapak ini harapannya adalah, dengan pertemuan hari ini, bisa menyampaikan informasi ini ke masyarakat sekitarnya. Tapi, yang akan lebih sempurnanya, kalau saya punya acara begini, ada pihak kepolsetnya, Pak. Dari, ada pihak kepolisian, ada pihak kuramil. Itu biasa, Pak. Kalau misalnya saya berbicara begini. Karena, kalau BPNS Sumer daya air itu berbicara aspek, legal aspeknya. Itu, alamkah lebih baik, ada bapak-bapak yang tadi kita. Nah, akan tetapi, jika kita sudah mengetahui tentang aturan yang lain hari ini, itu tolong. Perlaku, paradigma, kebiasaan yang tidak bijak. Terhadap bagaimana kita menjaga kemurutan sekalian fuksi di rumah sungai, itu tidak pernah untuknya cocok. Ini, satu-satu. Ini kejadian kita semua raya kota. Kenapa dibilang tadi? Kalau kita sakit, sakitkan belenggali sempadan. Ini rumah terlalu mepet dan sungai. Kami, sebelum mereka bangun. Ini namanya ada perang-perang. Ini perang-perang ini. Karena yang punya rumah itu terlalu mepet. Bukan mepet lagi. Melakukan kegiatan mengintervensi. Bukan lagi mepet, Pak. Jadi, itu setelah kita ingatkan. Masih tidak bukan. Itu yang diuntung untuk pakai terpal, Pak. Itu bekas dapur. Yang ketika lapang jir, dia aman. Begitu air subur, air yang turun. Tarangnya ngumprol, di bawah. Dapurnya di bawah. Itu kami dari Bibi-Bibi Sitaru Ibarasan. Bila yang bekerja, ini TKP-nya ada di kota Tasik Malaya. Tapi sekali lagi, jangan bukan untuk hidil. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua institusi ikut berpikir, Pak. Bibi-Bibi, ya kan? Bibi-Bibi dibak tolong koordinasi di kembalai. Bibi-Bibi tolong apa yang bisa dilakukan. Padahal dulu adalah sudah ada pengebatan konsumasi agar jangan berpikir. Itu dapurnya masih alhamdulillah tidak ada pengebatan jiwanya. Ya, coba yang lainnya. Nah, ini sama. Sehingga itu kita tarik polis lain, Pak. Kami turun. Mungkin-mungkinan pilihan kota Tasik Malaya. Nah, ini. Nah, ini. Apa yang ada itu di sumai? Ya, mungkin di daerah Bapak-Ibu tidak ada. Mungkin tidak ada ya? Kalau ada, nanti jika mikroborin lainnya. Tapi untuk tidak untuk di contoh. Ya, lanjut. Nah, ini tumpukan sampah dikasih dan lembut. Ini namanya sungai bahagia. Tapi tidak cukup bahagia. Setelah itu namanya sungai bahagia. Ya. Di mana itu? Tasik. 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 Dukasi dan lembut. Itu kan biar itu satu alung sumai itu. Itu penuh dengan sampah. Kalau misalnya kita berbicara aspek buku, Pak. Sekarang, kalau memang kita punya komitmen bersama. Kita tidak bisa lagi mengatakan. Saya tidak tahu buku. Saya tidak tahu maturan. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih begini kan. Buka saja sendiri. Ketik. 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 Kita baca sendiri. Dalam hari ini, kalau kita berbicara pasal pidana tadi. Itu pasal 68 sampai 24. Baca saja semua, kan? Nanti sehingga kita, kalau kita harus begini, maksudnya kemana nih? Nah, kemudian pasal 67. Pasal 67 itulah hak dan kewenangan penyidik. Penyidik dan dari komitmen ini semua haknya sama. Kita memahami orang, kita berterangan, menangkap orang, menangkap orang. Ada sembilan poin. Kalau di dalam pelangutan itu disebutkan bulung A sampai bulung I. Jadi semua penyidik yang ada di bulung B, apapun dia, itu melekat. Apa? Hak dan penyidangannya ada di bulung A sampai bulung I. Makanya sekali lagi, pada hari ini, berkata kami ucapkan terima kasih ya. Kami bisa berhadapan begini, namunnya istirahat urahmi yang saya kenal. Kalau saya asli orang Aceh, istri saya orang Cilbon. Rumah saya di belakang CSB Mall, dekat Cipton, jalan Cipton. Jadi intinya itu, setelah kita mengetahui ini, harapannya Bapak, Ibu bisa menyampaikan informasi sekecil apapun kepada leluh teman B, dekat kita. Jadi saya ajak saja informasinya. Sekarang bagaimana kalau itu ada tanah timbul? Ini ya ingat-ingat saja, ya. Sambil nanti ada yang jawab, silakan. Tanah timbul itu tidak boleh dimingkir, Pak. Misalnya kalau sungai di sini terus timbul di sana. Tidak boleh dimiliki. Sempatan timbul itu, ada sungai dalam kota bertanggung, tidak bertanggung. Ada sungai luar kota bertanggung, tidak bertanggung. Indikator, indikator daripada sungai dalam kota atau luar kota, itu ada berikutnya segini, Pak. Misalnya sungai dalam kota, masyarakatnya itu, apa tadi? Komokin. Jadi tidak perlu campur-campur, ya. Kemudian ada dekat dengan alun-alun. Dekat dengan kantor pemerintahan. Ini kan kantor pemerintahan, nih. Ini sebenarnya kalau bilang luar kota, gimana? Kalau luar kota yang ada di bidang kota diundik. Nah, sekarang bagaimana? Berapa jalan daripada garis impadan yang saya tadi? Itu tergantung juga daripada apakah gimana semua itu? Dalam kota atau luar kota? Oh, dalam kota. Bertanggung, tapi tidak bertanggung. Oh, iya. Bertanggung. Berapa kegalangan semuanya? Nanti ada di pertemuan. Kami bisa, Pak. Pemerintahan yang begitu tebal. Kalau kita bikin intisan, namanya itu pointer-pointer yang menyambut aspek hukum. Ya, cuma satu lembar, Pak. Tidak banyak. Nah, kemudian, jika kita melakukan kelihatan di sekitar wilayah sumai tadi, sumber air tadi, karena berlaku kita yang tidak bijak, terjadilah malam bertaga banjir. Ya. Kalau terjadi malam bertaga banjir, itu tidak kita sendiri yang mengalami. kecuali ini tadi, kalau saya perakunya, saya saja yang mendapat efek daripada itu, itu syukur. Namanya adil. Tapi tidak. Satu pawasan orang-orang ini. Yang mendapatkan efek tadi. Nah, kemudian, sekali lagi ya, apapun penguatan kegiatan yang kita lakukan di ruang sumai, itu wajib hukumnya mendapatkan izin daripada pengelolaan sumber daya air. Sebelum izin, namanya rekomendasi teknis, di BWS Pak. Nanti dibaca aja kecuali-cuali, peraturan BPUPR nomor 01 tahun 2016, tentang tata jalan perikiran. Jadi, semua selain diatur. Bukan, tidak boleh bangun. Coba, para masyarakat bangun kegiatan tadi, yang Bapak cerita, karena terjadi penyembitan di situ kan, ya, kalau istilahnya ini, Bapak hari kontroniknya, itu jadi penyembitan, karena membuat pembangun kegiatan itu, tidak sesuai dengan keedahnya. Kalau ruang pasang sungainya, itu sudah dipersentik di situ, itu banyak ya, penyembitan, air dan ruang. Gimana caranya? Itulah buku namanya rekomendasi teknis, agar membangun infrastruktur sumur daya air, yang ada di sekitar sungai, itu kita tahu keedahannya. Oh, kalau kepala jembatan, abunmennya itu, jangan membutuhkan siluang ya, sumai ya, tarik keluar, satu titir, kiri kanan, abunmennya banyak. Satu. Yang kedua, pelagarnya, asal jangan bikin pelagar. Kita harus tahu dulu, lapasitas banjir maksimum, semua itu sedikit mana. Jangan-jangan begitu kita bikin pelagar terlalu rendah, akhirnya-akhir ini nanti siapa-sapa. Akhirnya, akhirnya malah bertanggal lagi. Jadi, kadang-kadang ya, masyarakat kita, kalau belum tahu, tapi hari ini, kita sudah berkumpulasi, kita ada informasi segi, apapun, karena hari ini, itu harapannya bisa disampaikan kepada masyarakat. Sekitarnya apa? Sekali lagi, kalau terjadi bencana itu, apakah BBWS bisa berdia pilih? Tidak, tidak, kan? Apa kita harus ngomong, kalau itu masyarakat yang lebih, tidak, kami dibikin kira-kira, kemarin-kemarin, dikira-kira sama enerjian. Ya, jirjian itu, di materi, ya, jirjian itu, kemudian, banjir jalan tol. Banjir jalan tol. Sehingga, dikira-kira-kira. Dan selama hari kemarin, dikira-kira, masalah jalan tol, di Sundaung, begitu. Ada, rakyat. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Apakah kaedah itu dilakukan? Kita akan tahu lagi, berkira-kira-kira melakukan kajian, apa yang perlu bisa dilakukan, dilakukan dengan bibiris. Tapi intinya, apapun kegiatan kita, negara ini kan punya ketentuan, berhukum. Ya, ada dasar hukumnya. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu. Sama, berpolisi, kita dikotor. Siang hari, kita tidak nyalain lampu. Padahal ada ketentuannya. Si polisi, kita berpikir, berpikir, si SDK. Habis itu nantang lagi, luar salah saya apa? Siang. Ya kan? Padahal lalu, kita tidak nyalain. Coba, kalau nanggapannya, si petugas itu, dia bilang, ibu atau bapak, saya bilang, siang. Siang. Tapi, ada kalanya, dia berpikatan. Berpikatan secara lisan. Bersama-bersama, kalau Tuhan, menolok, menolok, menoloknya, kita tidak bisa ngomong. Memangnya, pasal berapa? Tidak bisa. masyarakat itu sudah diunangkan. Tiap-tiap sudah diunangkan, masyarakat Indonesia wajib, dianggap itu sudah wajib. Jadi, sekali lagi, harus menunggui, tentang kelistarianan kursi semai. Jangan ada apa-apa di situ, di apa? Di dekat itu juga di luang sampah sebarangan. Jadi, yang namanya, saya selaku pendidik pegawai, migris sepuluh dari akhir, yaitu satu armamater, satu ilmu, satu guru, dengan para kasat restring, yang ada di wilayah polres. Masa-masa. Satu guru, satu ilmu. Biarpun saya baru dicintang guru. Cima, baru, baru ya. Baru tahun ini. Tapi, tidak untuk waktu lama, saya untuk kenal, dengan teman-teman kasat restring. Tidak untuk waktu lama. Dan, tapi, saya ada semua ini. Tidak dibuka, nomor RTV, namanya nomor pelatuk pendidik, dan RTV, dan RTV, dan RTV, semua ada. Nah, intinya, mari kita bahu-bahu, untuk, apa, menyadarkan masyarakat kita, yang belum sadar, tentang, apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang tidak diperbolehkan, dalam maka pemimpinan, sejujurnya lain. Bukan semuanya saja ya, tapi, karena kita berjumpul kepada, semuanya, semuanya, gitu. Nah, ada enggak, di antara ibu-ibu ini, ya, di antara bapak-bapak ini, yang ada, saudara, mungkin tetangga, yang ada, dekat-dekat, di rumah, yang belum terkenal. Tidak ada ya? Tapi, apakah memang, di wilayah RTLW, ada yang mudah begitu? tidak ada ya? Alhamdulillah, kalau tidak ada, tapi kalau ada, kalau gajikan. Semuanya kecil. Semuanya kecil. Kalau ini semuanya apa? Semuanya besar. Semuanya besar. Tapi di lingkungan, di lingkungan, tidak ada aktivitas, kalau dulu, tidak ada aktivitas. Karena memang, mungkin agak kampung ya. Kampung ya? Tadi saya tampil, itu, di kota Asik Malaya. Kota. Jadi, di anak-anak, aku pasti, akan itu, terlalu, asif. Terlalu, menjadi-jadi. Asingkan, nanti kalau, terjadi, anjaman, ada tiba, di rumah, kota. Kami, dari kebidiri, esika dipanggil, sama polres. Cuma, kalau dipanggil, saya menjalani. Dibilang, dibilang oleh kasar, kesehat, rumah ha'il. Saya, 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 ini, gimana? Ini, gimana? Kita sebelum melakukan kejadian, kita sudah turun. Jadi, yang lepor kan, deket-deket, ada indomie, supply, indomie, yang gampang kan, indomie, makanya, kalau saya, 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 tapi yang paling gampangnya itu nih pak dorong terus tapi ini aja kita harapkan banyak sekarang kita lupa tanya jawab bebas untuk tanya tentang sumber daerah ini tidak hanya sumber saja silahkan kalau saya bisa jawab misalkan saya bisa menjawab kalau enggak jadi dosen loh pak terima kasih terima kasih